Halo Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jambi Kini bersama saya Agus Sorenabar. Senin pagi seluruh sekolah dasar dan sekolah mendengar pertama atau SMP yang berada dalam naugan dinas pendidikan kota Jambi memulai kegiatan belajar-begajar. Jika sebelum COVID-19 hari pertama masuk sekolah selalu tampak ramai dan suasana ceria, maka kali ini justru hal yang sebaliknya. Sederet protokol kesehatan yang ketat diberlakukan di sekolah. Salah satu sekolah yang berhasil dipantau secara langsung adalah SD Negeri 28, Kota Jambi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Tambasar, Kota Jambi. Di SD tersebut, hari ini mulai dari siswa yang duduk di bangku kelas 4, 5, dan 6 mulai mengikuti kegiatan bersekolah setelah libur lebih dari 3 bulan. Tanpa para guru dan satpam mengatur setiap kendaraan wali murid yang datang begantar anak mereka. Parkiri kendaraan pun disetik meluas hingga ke halaman beberapa ruko di sekitar sekolah. Di dalam kelas, masih-masih siswa dibatasi jumlah masuk kelas dengan menggunakan metode SIF 1 dan 2. Di beja siswa juga terpasang bilik transparan yang dipasang per meja. Eli, Kepala SD Negeri 28 menyebutkan, jika sekolahnya telah berusaha semaksimal mungkin menyiapkan sarana keamanan kesehatan sesuai protokol COVID-19. Ini kami sudah mempersiapkan beberapa sarana yang memenuhi standar kesehatan, antara lain ada bindi disinfektan yang di depan, kemudian ada termogan, kemudian ada tempat cuci tangan yang terbilih dari 28 buah. Jadi setiap kelas itu ada tempat cuci tangannya. Ditambah lagi dengan keran-keran tempat wudu, itu sekitar 31. Kepala sekolah ini juga menyebutkan jika yang hadir ke sekolah adalah siswa yang membawa surat perjataan dari orang tua tentang dibolehkannya siswa belajar dengan tata buka. Jika tidak memiliki surat, maka metode yang digunakan oleh pihak sekolah adalah dengan metode daring. Ada pun untuk mata pelajaran olahraga, aktivitas baris berbagai serta tugas sekolah, Eli menyebutkan itu semua ditiadakan. Dari kota Jambi, Muhammad Sirik Jambi 28 TV.